Halo Brovers, video ini full spoiler konten. Memang masih dipertanyakan bocorannya ini asli atau tidak, tapi jujur ini sangat beresiko jika ternyata bocoran ini bener terjadi cuy. Ya, kali ini kita akan bahas bocoran karakter yang bakalan hadir di film Deadpool 3 nanti. Proses syutingnya baru lanjut lagi cuy karena kemarin kan habis demo ya di US. Tanpa berlama-lama lagi, hikusul. Ini dia, bocoran karakter yang hadir pada Deadpool 3. And welcome back to Clip on X, Breakdown. Kita masuk ke listnya aja langsung ya, sekalian penjelasan karakter ini siapa dan perannya tuh kira-kira gimana sih di film Deadpool 3 ini. Konten ini gak kayak biasanya ya, yang gue langsung nyerocos ceplos-ceplos, enggak. Karena ini ya, aku dulu pake data yang disiapkan dulu gitu ya cuy, biar gak misinformasi. Oke, orang pertama tentu saja ya main karakternya gitu ya pada film ini yaitu Wade Wilson a.k.a. Deadpool. Deadpool disini bukan versi reboot ataupun versi lain dari yang kita tonton gitu, enggak. Ini masih versi yang sama, namun terjadi banyak sekali masalah yang ia buat. Hingga akhirnya masalah ini merempet panjang ke arah multiverse. Yang mengharuskan dia untuk merekrut beberapa orang termasuk salah satu karakter yang sehabis ini akan gue sebutkan. Berikutnya ada Logan atau Wolverine. Nah, sosok Logan ini masih dipertanyakan juga versi yang mana. Versi jaman jadul, versi jaman Day of Future Past, atau versi jaman film solo Logan. Intinya, sosok Logan ini berusaha untuk direkrut oleh Wade Wilson di sebuah tempat kayak semacam gurun gitu. Namun sebelum itu, mereka terlibat pertarungan hebat hingga akhirnya si Logan ini kayak luluh gitu lah ya dan bersedia membantu Deadpool dalam permasalahan multiverse. Kemudian ada pacarnya Wade Wilson yaitu Vanessa yang dimana sebelumnya Vanessa itu meninggal. Nah, sosok Vanessa ini sudah dipastikan hadir kembali pada film Deadpool 3. Tapi belum jelas apakah dia ini memerankan karakter varian atau justru adegan flashback sebelum kematiannya. Atau justru memang dia itu tidak jadi mati karena diselamatkan oleh Deadpool. Pada ending Deadpool 2 itu kan kita bisa melihat kalau Deadpool melakukan berbagai macam hal bodoh. Dengan mesin waktunya Cable, ngebunuh bayi Hitler, ngebunuh variannya sebagai Ryan Reynolds, hingga menemui variannya yang hendak bertarung dengan Logan. Ada pula adegan dimana ia berusaha menyelamatkan pacarnya yang hendak terbunuh. Tapi itu semua akhirnya mengacu pada hal ini nih, oke gue jelasin dulu sedikit ya yang terkait dengan semua ini. Yang dimana akhirnya menjadi tanda tanya besar, mengapa konsep waktu yang ada pada Universe Fox tidak sejalan dengan konsep waktu yang ada di Universe MCU. Hal ini tentu saja sudah terjawab sebenarnya ya di seri Loki. Jawabannya menurut gue sangat cerdas dan simple ya, karena Universe Fox merupakan tangkai sendiri yang punya masa lalu dan masa depannya sendiri dan bukan merupakan cabang dari tangkai manapun. Itu sebabnya bisa saja tiap Universe itu punya konsep paradoksnya masing-masing. Nah hal inilah yang sepertinya akan berusaha dibenahi sama TVA. Yang dimana TVA itu kan konsepnya udah bukan ngurusin secret timeline yang bercabang, tapi dia ngurusin pohon multiverse yang dipegang sama Loki. Bentuknya pun udah beda. Dan itu ya kayaknya bakal settle sampai secret wars konsepnya kayak begini ya, gak bakal ada perubahan lagi. Nah disini akhirnya menjadi kesulitan sendiri bagi TVA karena mereka harus mempelajari satu persatu timeline yang dipegang oleh Loki dengan regulasi paradoksnya masing-masing. Entah itu paradoksnya bisa predestination paradox gitu looping, atau juga ternyata paradoksnya bisa grandfather paradox kayak Day of Future Past yang X-Men itu. Terus ada juga paradoksnya mungkin bercabang kayak MCU bisa jadi kayak gitu cuy. Siapa tau MCU dong yang sekarang konsepnya bercabang. Sisanya ternyata bukan bercabang cuy, bisa jadi loh kayak begitu. Karakter berikutnya ada Negasonic. Dia punya kemungkinan kuat untuk kembali di film Deadpool 3 dikarenakan dia merupakan orang yang pertama yang menyadari kalau Deadpool akan melakukan hal bodoh setelah menggunakan time machine milik Cable. Apalagi dia juga yang pasti bertanggung jawab ya atas ini semua karena dia yang nyerpis ala time travelnya si Cable ini dan akhirnya dipakai sama Deadpool. Kemudian ada karakter Elektra dari film solo Elektra yang dibintangi sama Jennifer Garner. Masih belum jelas tapi ini ya apa hubungannya karakter Elektra, tapi mungkin saja sosok Deadpool ini mendatanginya untuk merekrutnya sebagai salah satu pasukan superhero multiverse yang akan ditugaskan TVA untuk mengatasi ancaman kelas multiverse yang dilakukan oleh ribuan varian dari Kang the Gunker. Kemudian ada Colossus. Nah sosok Colossus ini bahkan jadi salah satu ikonnya ya yang ada di film Deadpool. Jadi kurang lengkap aja gitu kalau misalkan nggak ada Colossus di film Deadpool. Intro gue aja ada Colossus sama Deadpool cok. Salah satu karakter yang sebenernya menurut gue nggak tau fungsinya dia itu apaan ya sebenernya. Intinya cuma sebagai tukang pukul aja sih yang durability-nya di atas rata-rata. Berikutnya ada Daredevil versi Ben Affleck, bukan versi Charlie Cox ya. Karakter ini ada kemungkinan bakalan beneran comeback dimana sebelumnya dia sempat dirumorkan muncul pada Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Namun akhirnya tidak jadi. Berikutnya ada Magneto. Nah karakter ini punya potensi besar sekali menurut gue pada film Deadpool 3. Apalagi mereka punya tujuan untuk menyiapkan kelompok yang nanti akan ditugaskan untuk melawan ribuan varian Kang. Itu artinya sosok karakter ini memegang peran yang cukup penting karena ya doi OP banget boy. Mau bagaimanapun Magneto menjadi salah satu karakter Marvel yang cukup OP cuy. Tapi untuk versi yang mana dulu nih masih belum ketahuan kan versi tua atau versi yang first class. Kemudian ada Charles Xavier. Nah sosok karakter ini adalah jantungnya para mutant cuy. Ikonnya mutant itu cuma tiga cuy. Charles, Magneto, dan juga Logan. Makanya seperti ada yang kurang aja gitu kalau Charles Xavier itu tidak hadir pada film ini. Padahal Magneto dan juga Logan udah kemungkinan besarnya hadir gitu ya. Kalau Logan udah pasti gitu ada fotonya. Apalagi pada post credit film The Marvels kemarin. Monica itu kan sempat mendengar pembicaraan antara si Maria Rembio dengan si The Beast. Yang dimana mereka memberitahu perihal Charles Xavier. Itu artinya di universe yang disinggahi Monica bisa saja merupakan universe yang nanti disinggahi juga oleh Deadpool. Untuk merekrut perwakilan superhero OP dan cerdas. Kemudian ada Fantastic Four versi Fox. Masih belum jelas ini versi jaman Ewan Groofoot atau zamannya Michael B. Jordan. Intinya Fantastic Four versi Fox ini punya kemungkinan yang sangat besar untuk join pada film ini. Mengingat Fantastic Four merupakan grup superhero yang cukup terkenal saat dipegang oleh Fox dulu. Bisa saja kehadiran Fantastic Four disini sebagai cameo atau justru mendapat peran penting juga. Dikarenakan ada kemungkinan Reed Richards itu sangat diperlukan sebagai ilmuwan pada kelompoknya Deadpool nanti. Yang terakhir merupakan karakter yang nantinya kemungkinan besar bakal jadi vilain utama di film ini. Yaitu Cassandra Nova Xavier. Sosok Cassandra Nova ini pertama kali muncul dalam komik New X-Men isu 114 tahun 2001. Ia adalah karakter dalam Marvel Universe yang oleh kaum syiah disebut sebagai Mumudrai. Dimana nama itu mengartikan roh yang setara dan bertolak belakang dengan seseorang. Ia adalah kembaran jahat dari Profesor Charles Xavier atau versi jahatnya Charles Xavier. Cassandra ini dikenali oleh Charles sebagai kehadiran yang jahat gitu ya cuy. Dan dia terlebih dahulu mencoba membunuhnya dengan kemampuan fisikisnya yang baru lahir itu. Cassandra hampir tidak mampu membela diri dan guncangan dari pertempuran yang bergejolak menyebabkan Sharon mengalami keguguran. Nah meskipun begitu para dokter menyatakan dia itu kan mati ya si Cassandra ini. Tapi ternyata Cassandra ini sebenarnya selamat dan menghabiskan beberapa dekade berikutnya sebagai sel-sel yang semakin banyak di dinding saluran pembuangan. Hingga akhirnya ia membangun tubuh baru untuk dirinya sendiri dan merencanakan balas dendam pada kakaknya. Kira-kira itu tadi adalah seluruh karakter yang dibocorkan akan hadir pada film Deadpool 3. Ada yang sudah terkonfirmasi ada juga yang sebenarnya masih rumor. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja sih sebenarnya. Bentar lagi juga Marvel nyebar rumor lagi cuy yang berkaitan dengan proyek mereka. Karena pihak mereka sendiri sangat yakin gitu ya dengan Deadpool 3 yang bakalan laku keras di pasaran. Katanya sih gitu. Apalagi terdapat banyak surprise di dalamnya. Jujur gue tidak berekspektasi apapun pada cerita filmnya nanti. Karena gue yakin kayaknya gak jauh beda sama Multiverse of Pentas. Cuman bedanya Deadpool ini ya lebih ke keliling-keliling buat ngerekrut orang doang gitu. Sosok Cassandra Nova mungkin jadi peran tambahan untuk meramaikan konflik limaksnya aja. Karena lagi-lagi gue kasih tau dari sekarang bahwa Deadpool 3 ini merupakan film perekrutan. Jadi bukan film yang bakal klimaks banget kayak No Way Home walaupun dia film ketiga. Siapa tau nanti dapet film keempat, lima, enam ya gak sih? Jadi intinya Deadpool 3 ini hanya film perekrutan para superhero yang nanti akan ditugaskan untuk ngelawan Varian Kang atau Council of Kang. Menurut kalian gimana nih dengan bocoran ini? Makin excited dengan filmnya atau justru makin ragu dengan filmnya? Yang punya teori menarik bisa cantumkan aja di kolom komentar biar para fans ini bisa ikut diskusi terkait hal ini. Mungkin segitu dulu, gue klipon next. Pamit undur diri dan I'll come see you next time. Sub indo by broth3rmax